Nanti hafalan yang tidak ditutup, yang pertama, kebenaran hafalan. Shederalun sebanyak 1.106 santri berbagai daya atau pesantren di Biren selama dua hari mulai selasa 29 Agustus 2023 mengikuti seleksi lomba hafalan kitab dan hadis di Dinas Pendidikan Dayah Biren. Seleksi ini dalam rangka mendapat bantuan beasiswa dari Pemkap Biren. Dari jumlah 1.106 santri dibagi menjadi tiga angkatan yaitu tingkat ula atau dasar berjumlah 414 orang, tingkatan menengah atau wusta berjumlah 351 orang, dan tingkat tinggi atau uliah berjumlah 341 orang. Ruangan Tengah Dinas Pendidikan Dayah Biren dipenuhi para santri yang akan mengikuti seleksi berupa hafalan kitab dan hadis dengan para dewan hakim di berbagai ruangan. Setiap santri akan diuji kemampuan menghafal kitab atau hadis pada bidang yang ditingkatkan masing-masing. Dalam mendapatkan bantuan beasiswa, tingkatan ula akan mendapat bantuan beasiswa untuk 97 orang, masing-masing mendapat bantuan Rp1 juta per orang. Kemudian tingkatan menengah atau wusta, sebanyak 69 orang mendapat bantuan Rp2 juta per orang. Terakhir, tingkatan uliah ditetapkan 256 orang mendapat bantuan beasiswa 2,5 juta per orang. Penentuan mendapat bantuan beasiswa berdasarkan nilai perengkingan di masing-masing bidang lomba. Dari Piren, Yusman Din Idris, SerampiNews.com Terima kasih telah menonton!